Baik teman-teman semuanya Ayuhal Asdiko Wal A'iza Ayuhal Asdiko Wazzumala'i Al A'iza Sa'u'ti lakum Al Iqrob Wat Tarkib Jadi saya ingin memberi Tarkib atau kedudukan Secara Iqrob Dalam surat Al-Fatihah Sebagai bahan Muroja'ah Belajar bersama kita pada Kesempatan kali ini Suratul Fatihati Suratul Fatihati Lafad Suratul Disitu kedudukannya Menjadi khobar Dari Muktada yang Dibuang asalnya Hadihi Suratul Fatihati Jadi Lafad Suratul Disitu kedudukannya Menjadi khobar Muktada yang dibuang Selain menjadi khobar Muktada Lafad Suratul Kedudukan kedua Kedudukan kedua Menjadi Mudof Al-Fatihati Menjadi Mudofun Ileh Seperti itu Lanjut Bismillahirrohmanirrohim Al-Ba disitu Harfu Jarin Lalu Harfu Jarin Setiap huruf Jarin Dia Apa namanya Tidak memiliki mahal Dari segi Iqrob Lalu Lafad Ismi Lafad Ismi Dia Kedudukannya Menjadi Majrur Atau Dijerkan oleh Huruf Jerba Itu Kedudukan pertama Kedudukan kedua Yaitu Menjadi Mudof Kenapa Menjadi Mudof Karena Dia Dimudofkan Oleh Lafad Allahi Lafad Allahi Berkedudukan Menjadi Mudofun Ileh Seperti itu Ingat-ingat ya Teman semua Jika Mudof Ileh itu Iqrobnya Pasti Iqrob Jar Kalau Mudof Iqrobnya Fleksibel Tergantung Kedudukannya Sedangkan Mudof Ileh Dia Iqrobnya Jar Seperti itu Lafad Ar-Rahmani Disitu Kedudukannya Menjadi Sifat Menjadi Sifat Pertama Dari Lafad Allah Lalu Lafad Ar-Rahimi Menjadi Secara Tarkib Menjadi Sifat Kedua Sifat Kedua Dari Lafad Allahi Seperti itu Selanjutnya Yaitu Lafad Jumlah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin Lafad Alhamdu Kedudukannya Menjadi Muktada Menjadi Muktada Yang mana Dirofakan Oleh Amil Ibtida Setelah itu Lafad Lillahi Lafad Lillahi Pertama Dia Jar Dan Majrur Aljar Wal Majrur Alamu Harfu Jarin Allahi Majrurun Bilam Lafad Jar Lafad Lillahi Berkedudukan Jar Dan Majrur Namun Disini Menyimpan Sibhul Jumlah Menyimpan Sibhul Jumlah Menjadi Khobar Muktada Dari Muktada Alhamdul Jadi Aljar Wal Majruru Muta'al Likun Bimahdufin Takdiruhu Kainun Aum Mustakirun Fim Mahal Lirofin Khobar Muktada Jadi Lafad Lillahi Disini Ada Sibhul Jumlah Yang mana Dia Menyimpan Mahal Rofa Ada Mahal Rofa Menjadi Kedudukannya Menjadi Khobar Muktada Dari Muktada Alhamdul Lalu Lafad Robi Lafad Robi Disini Dia Naat Dia Lafad Robi Disini Dia Naat Naat Pertama Dari Lafad Allah Selain Menjadi Naat Lafad Robi Disini Dia Berkedudukan Sebagai Mudof Al Alamin Mudofun Ileh Jadi Lafad Robi Kedudukan Keduanya Menjadi Mudof Lalu Lafad Al Alamin Mudofun Ileh Ayat Selanjutnya Yaitu Ar-Rahmani Rahim Lafad Ar-Rahmani Berkedudukan Sebagai Naat Kedua Atau Sifat Kedua Sifat Kedua Dari Lafad Allah Pada Lafad Alhamdulillah Sifat Kedua Dari Lafad Allah Lalu Ar-Rahimi Sifat Ketiga Atau Naat Ketiga Dari Lafad Allah Seperti Itu Maliki Ayat Selanjutnya Maliki Yaw Mid Din Maliki Berkedudukan Sebagai Naat Keempat Atau Sifat Keempat Dari Lafad Allah Lalu Selain Menjadi Sifat Keempat Selain Menjadi Sifat Kedudukan Kedua Dia Berkedudukan Sebagai Mudof Lafad Yaumi Sebagai Mudof Fun Ileh Lafad Yaumi Juga Memiliki Kedudukan Kedua Tarkib Kedua Menjadi Mudof Jadi Tarkib Pertamanya Menjadi Mudof Ileh Tarkib Keduanya Menjadi Mudof Lalu Lafad Ad-Dini Kedudukannya Tarkib Menjadi Mudof Fun Ileh Saya Ulangi Maliki Kedudukannya Ada Dua Yaitu Sifat Sama Mudof Lafad Yaumi Kedudukannya Ada Dua Yaitu Mudof Yang pertama Mudof Fun Ileh Yang kedua Yaitu Mudof Lafad Ad-Dini Kedudukannya Menjadi Mudof Lafad Ad-Dini Kedudukannya Menjadi Mudof Seperti Itu Iya Kanabudu Wa Iya Kanasta'in Seperti Itu Ya Iya Iya Disitu Dia Domir Domir Yang mana Nasob Domir Nasob Terpisah Menjadi Kedudukannya Menjadi Maf'ul Bi Mukodam Seperti Itu Kedudukannya Menjadi Maf'ul Bi Mukodam Lalu Al-Kafu Disitu Lil'khitob Al-Kafu Disitu Lil'khitob Ya Al-Kafu Disitu Lil'khitob Na'budu Itu Kedudukannya Fi'il Dan Fa'il Na'budu Fi'il Mudore Yang mana Dia Domir Fa'ilnya Itu Domir Mustathir Kembalinya Kenahnu Wa'iyaka Wa'iyaka Disitu Wa'unya Harfu Advin Iyaka Disitu Maf'ul Bi Pertama Dia Maktuf Dia Maktuf Maktufnya Disitu Karena Dia Diatofkan Kelafat Iyaka Sebelumnya Namun Iyaka Disini Juga Dia Domir Munfasil Menjadi Maf'ul Bi Mukodam Al-Kafu Nil'khitob Nasta'inu Fi'il Dan Fa'il Biasa Nasta'inu Fi'il Dan Fa'il Biasa Seperti itu Lafat Nasta'inu Menjadi Fi'il Fi'il Mudore Dari Fi'il Istana Yasta'inu Fa'ilnya Domir Mustathir Kembalinya Kenahnu Ihdinas Wirapol Mustakim Ayat Selanjutnya Ihdinas Wirapol Mustakim Lafat Ihdi Disitu Dia Fi'il Amr Fi'il Amr Yang mana Dia Tanda Apa Namanya Membuang Huruf Ilat Ihdi Disitu Fi'il Amr Fa'ilnya Dia Domir Mustathir Kembalinya Ke Antak Lalu Lafat Nak Ihdina Lafat Nak Disitu Kedudukannya Menjadi Maf'ul Bi' Maf'ul Bi' Pertama Jadi Nak Disitu Dia Domir Mutasil Domir Mutasil Mabninya Mabni Sukun Mabninya Mabni Sukun Lalu Kedudukannya Tarkibnya Mahalnya Dia Mahal Nasop Menjadi Maf'ul Bi' Pertama Seperti itu Aswiroto Lafat Aswiroto Disitu Kedudukannya Menjadi Maf'ul Bi' Kedua Kedudukannya Menjadi Maf'ul Bi' Kedua Selain Menjadi Apa Namanya Lafat Aswiroto Kedudukannya Menjadi Maf'ul Bi' Kedua Maf'ul Bi' Pertamanya Itu Nak Maf'ul Bi' Keduanya Itu Aswiroto Lalu Al-Mustaqim Al-Mustaqim Disitu Kedudukannya Menjadi Sifat Sifat Dari Aswiroto Seperti itu Lalu Sirotol Lathina Ayat selanjutnya Sirotol Lathina An'amta Alayhim Ghairil Malbu Bi'alayhim Walab Balin Seperti itu Lafat Sirotol Lathina Siroto Disitu Kedudukannya Menjadi Badal Badal Mubdal Minhunya Dari Lafat Siroto Yang Sebelumnya Ayat Sebelumnya Siroto Menjadi Badal Nah Selain Menjadi Badal Dia Menjadi Mudof Unileh Sorry Selain Menjadi Badal Dia Menjadi Mudof Ya Saya ulangi Selain Menjadi Badal Lafat Siroto Disitu Memiliki Kedudukan Kedua Menjadi Mudof Sedangkan Al-Lathina Kedudukannya Menjadi Mudof Unileh Jadi Isi Mausul Mabninya Mabni Sukun Mahalnya Juga Fimahal Lijarin Mahal Jer Menjadi Mudof Unileh An'am Ta An'am Ta Disitu Kedudukannya Menjadi Fiil Dan Fail An'am Disitu Fiil Madi Mabninya Mabni Sukun Ketempelan Domir Rova Mutaharik Berupa Ta Domir Mutasil Ta Sedangkan Ta Disitu Domir Mutasil Jadi Fail Dari Fiil An'am Alaihim Jer Majrur Ala Harfu Jarin Him Disitu Majrur Isim Domir Mutasil Yang mana Dia Mabni Sukun Tapi Mahalnya Mahal Jer Majrur Oleh Ala Goiri Goiri Disitu Menjadi Naat Goiri Disitu Menjadi Naat Ya Lalu Selain Jadi Naat Dia Kedudukannya Menjadi Mudaf Al Magdubi Al Magdubi Menjadi Mudaf Bunileh Seperti itu Alaihim Ala Huruf Jer Him Majrur Kedudukannya Menjadi Majrur Isim Domir Mutasil Mabni Sukun Mahalnya Fi Mahali Jarin Majrurun Bi Ala Wala Bolin Wala Waunya Harfu Advin Waunya Harfu Advin Lanya Harfu Nafi Huruf Nafi Meniadakan Abolin Itu Maktuf Lafad Abolin Kedudukannya Menjadi Maktuf Kenapa Menjadi Maktuf Karena Dia Di Diatubkan Oleh Huruf Atuf Wow Seperti itu Baik Itu Tambahan Materi Murojaah Bareng-bareng Bersama Teman-teman Semua Semoga Bermanfaat Materi Iqrob Surat Al-Fatihah Ini Dan Kalau ada Pertanyaan Saya persilahkan Buat teman-teman Yang ingin Bertanya Mungo